Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini, aku mau share lagi ke kalian mengenai tiktok affiliate Guys, jadi sekarang itu banyak banget yang nanya di youtube aku kebetulan ya Mereka tuh kayak nanya kalau di tiktok itu promosinya mending random atau mending satu kategori Dan aku mau liatin dulu nih, jadi aku itu pernah melakukan share product yang pertama kali itu adalah random ya Yang pertama kali random, tapi kemudian karena random itu kayak jatohnya viewersnya itu jadi gak jelas gitu loh guys Karena mungkin kalau random itu kan biasanya orang itu kalau search misalnya kategori fashion Pastikan yang muncul fashion ya, jadi kalau akun kita random jadi tidak terpanggil oleh algoritma si tiktoknya itu loh guys Jadi kalau misalkan ada orang yang search misalnya fashion atau misalkan kategori peralatan dapur Atau misalkan kategori peralatan anak dan lain-lain, nanti akun kita tuh gak bakalan kepanggil sama sekali Kalau misalkan akun kita itu promosiinnya produk random gitu Nah jadi saran dari aku buat teman-teman pemula, kalau misalkan mau mempromosikan produk di tiktok itu mending milih satu tema aja Kalau misalkan mau fashion silahkan fashion semua Kalau misalkan mau kategori peralatan rumah tangga atau misalkan mau kategori kosmetik Silahkan pilih yang satu niche ya Atau misalkan satu kategori Biasanya orang ngomongnya satu niche ya kalau sekarang, kalau di tiktok gitu ya kan Nah karena kenapa? Karena efeknya, jadi contohnya kayak gini guys Misalnya nih akun kalian itu random untuk promosinya Jadi ketika ada pencarian orang itu gak bakalan terpanggil sama sekali Terus sama si tiktoknya pun direkomendasiinnya tuh kayak agak random gitu Kayak agak bingung tiktoknya Ini orang kategorinya apa sih? Kalau misalkan mau di up sama tiktok itu kategorinya pun harus jelas gitu ya kan Karena kalau misalkan sampai campuran gitu bikin tiktok bingung Jadi nanti akunnya gak bakalan berkembang sama sekali Karena kenapa? Karena di pencarian orang tidak muncul Kemudian nanti kalau misalkan seandainya Misalnya nih seandainya FYP ya Atau misalkan seandainya booming gitu lah video tersebut Misalnya orang scroll-scroll Oh produknya random jadi produk yang dijual tuh apa sih gitu Kalau fashion kan biasanya fashion semua Jadi orang, oh ini ranahnya ranah fashion Misalnya mereka bisa follow karena nungguin konten kalian yang ranah fashion Misalkan kayak gitu ya guys Contoh aja sih Ini misalkan kalian mau search baju rajut misalnya Jadi ketika ada orang mencari baju rajut Ini tuh mereka bakalan munculnya yang baju rajut gini loh guys Misalnya kayak ranah fashion Terus misalkan nih kalian bisa lihat ya Contoh akun-akun yang memang udah berkembang banget Ini mereka juga sama Ini tuh kayak mereka itu mempromosikan produk Tapi ranahnya di ranah fashion Kayak gitu loh guys Jadi kalau misalkan kayak random gitu Kayaknya tuh agak aneh gitu Bukan aneh sih sebenernya Kayak berkembangnya lumayan nantinya Takutnya susah gitu ya kan Karena sekarang kalian tau sendiri Akun-akun di TikTok tuh kayak bener-bener melesat banget Banyak yang buat akun TikTok Untuk mempromosikan produk-produk Apalagi produk affiliate Itu bakalan meledak Super meledak banget ya kan Kalian tau sendiri Betapa susahnya cari viewers dan followers Apalagi kalau misalkan teman-teman udah Pemula akun baru Kalian FLKS pula gitu loh Kayak yang follow like, comment, dan share Itu bener-bener kayak Susah gitu loh berkembangnya Apalagi kalau akun kalian tuh Dalamnya random gitu Dan buat teman-teman Yang akunnya misalnya udah tergan Apa, terlanjur gado-gado Atau terlanjur campur Kalian gak apa-apa Langsung aja lanjutin Tapi sekarang Difokusin lagi di satu niche Atau di satu kategori Jadi kalau misalkan Ada yang mau Apa ya Memperbaiki akunnya Boleh di Arahin lagi ke satu niche Atau satu kategori Biar akunnya tuh Lebih berkembang Kemudian dari TikTok Juga bisa direkomendasiin gitu Kalau misalkan akun kalian Mula diperbaiki Dan stop FLKS juga ya Buat akun-akun pemula Gitu ya kan Dan Apa namanya Info dari aku Kayaknya bakalan Bermanfaat banget gitu ya Buat akun-akun pemula Takutnya Akun pemula itu Biasanya Mereka random gitu kan Untuk upload videonya gitu Nah buat teman-teman Kecuali kalau misalkan Kalian dapet sample nih Misal Kalian akunnya akun fashion Terus tiba-tiba Eh ngajuin sample Dapet produk yang lain Boleh dipromosiin Di akun kalian Gitu ya kan Nah seperti itu ya Jadi buat para pemula Tolong banget nih Kalau misalkan Kalian udah terlanjur Gado-gado Boleh banget Kalian Arahin aja Ke satu niche Atau satu kategori Oke guys Itu dia info dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye